Kitab Keluaran, Pasal 4 Tanda-tanda ajaib bagi Musa Tetapi Musa berkata, Mereka tidak akan mempercayai hamba. Mereka tidak akan mau melakukan apa yang hamba suruhkan. Mereka akan berkata, Tuhan tidak pernah datang kepadamu. Apakah yang ada di tanganmu? Tanya Tuhan kepada Musa. Musa menjawab, Tongkat gembala. Lemparkan tongkat itu ke tanah. Perintah Tuhan. Musa melemparkan tongkat itu ke tanah. Dan tongkat itu berubah menjadi ular. Musa lari menyingkir. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Peganglah ekornya. Musa menurut. Dan ular itu menjadi tongkat lagi di tangannya. Perlihatkanlah hal ini kepada mereka, Firman Tuhan kepadanya. Maka mereka akan percaya, Bahwa Yahweh, Allah nenekmu yang mereka, Yaitu Allah Abraham, Ishak, Dan Yaakub, Benar-benar telah menampakkan diri kepadamu. Sekarang masukkan tanganmu, Kedalam jubahmu, Didekat dadamu. Musa menurut, Dan ketika tangan itu ditarik keluar, Tampak putih, Karena penyakit kusta. Sekarang masukkan lagi, Firman Tuhan kepadanya. Setelah Musa memasukkan tangannya, Dan menariknya lagi keluar, Tangan itu sembuh, Seperti semula. Seandainya mereka tidak mau percaya, Akan mujizat yang pertama, Semestinya mereka percaya, Akan mujizat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan seandainya mereka tidak menerima engkau, Sesudah melihat kedua mujizat itu, Maka ambillah air sungai Nil, Lalu curahkan ke darat. Maka, Aku akan mengubahnya menjadi darah. Tetapi Musa memohon, Ya Tuhan, Hamba tidak pandai berbicara. Dulu tidak, Sekarang juga tidak. Bahkan sesudah engkau berbicara kepada hamba pun tidak. Karena hamba berat mulut dan berat lidah. Siapakah yang menjadikan mulut? Tanya Tuhan. Siapakah yang membuat manusia dapat berbicara atau tidak? Dapat mendengar atau tidak? Dapat melihat atau tidak? Bukankah aku, Tuhan? Karena itu, Pergilah dan laksanakan perintahku. Aku akan menolong engkau, Supaya engkau dapat berbicara dengan baik. Dan aku akan mengajarkan kepadamu, Apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, Utuslah orang lain. Tuhan menjadi marah, Lalu ia berfirman, Baiklah, Harun, Abangmu itu, Pandai berbicara. Ia sedang menuju ke sini untuk mencari engkau, Dan ia akan senang sekali, Bila bertemu dengan engkau. Aku akan memberitahu engkau, Apa yang harus kau katakan kepadanya. Aku akan menolong kalian berdua, Dalam berbicara. Dan aku akan mengajarkan apa yang harus kalian lakukan. Ia akan menjadi penyambung lidahmu kepada orang banyak, Dan engkau akan menjadi seperti Allah kepadanya, Yang memberitahu dia, Apa yang harus dikatakannya. Jangan lupa membawa tongkatmu, Supaya engkau dapat membuat tanda ajaib, Yang telah kuperlihatkan kepadamu. Musa kembali ke Mesir. Musa pulang, Dan membicarakan hal itu dengan Yitro, Mertuanya. Izinkanlah aku kembali ke Mesir, Mengunjungi selanak keluargaku. Aku tidak tahu, Apakah mereka masih hidup. Pergilah dengan selamat, Jawab Yitro. Sebelum Musa meninggalkan Midian, Tuhan berfirman kepadanya, Jangan takut kembali ke Mesir, Karena semua orang yang hendak membunuhmu sudah mati. Musa membawa istri serta anak-anaknya. Ia menaikkan mereka ke atas keledai, Lalu berangkat ke negeri Mesir, Dengan memegang arat-arat tongkat Allah. Tuhan berfirman kepadanya, Bila engkau tiba di Mesir, Engkau harus menghadap Fir'aun, Dan memperlihatkan mujizat, Yang telah kuserahkan kepadamu. Tetapi aku akan membuat dia keras hati, Sehingga ia tidak akan mengizinkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepadanya demikian, Tuhan berfirman, Israel adalah putra sulungku, Dan aku sudah memerintahkan engkau, Supaya membiarkan dia pergi untuk beribadat kepadaku, Tetapi engkau menolak. Sekarang lihatlah, Aku akan membunuh putramu yang sulung. Dalam perjalanan itu, Ketika Musa serta keluarganya berhenti untuk bermalam, Yahweh, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Dan mengancam hendak membunuh dia. Maka Zipporah, istrinya, Mengambil pisau batu, Dan mengerat kulit khatan anaknya, Dan melemparkannya ke kaki Musa, Sambil berkata, Engkau sudah menjadi suami yang bertanda darah. Lalu Allah meninggalkan Musa. Harun menemani Musa, Yahweh, Tuhan, Berfirman kepada Harun, Pergilah kepada gurun untuk menjumpai Musa. Harun pergi ke gunung Horeb, Gunung Allah, Dan bertemu dengan Musa di situ. Mereka berciuman dan menyambut satu sama lain dengan hangat. Musa menceritakan kepada Harun tentang perintah Allah, Yaitu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka katakan, Juga menceritakan kepadanya tentang mujizat yang harus mereka lakukan di hadapan Fir'aun. Lalu Musa dan Harun kembali ke Mesir. Mereka mengumpulkan para penatua bangsa Israel untuk berunding. Harun menceritakan kepada mereka apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, Dan Musa memperlihatkan mujizat itu kepada mereka. Para penatua itu percaya bahwa Allah yang mengutus Musa dan Harun. Ketika para penatua itu mendengar bahwa Tuhan telah mengunjungi umat Israel, Melihat penderitaan mereka, Dan memutuskan untuk membebaskan mereka, Maka mereka bersuka cita dan sujud menyembah. Terima kasih telah menonton!